bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa kita akan disini yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan ini ada berita terkait masalah Ustadz Yahya Walonia jadi disadur dari Repolita tak sudi masuk bui hingga merasa diperlakukan seperti teroris Yahya Waloni gugat Polri nah ini tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama Ustadz Yahya Waloni mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan gugatan tersebut diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan kuasa hukum Yahya Waloni Abdullah Al-Katiri mengatakan permohonan gugatan praperadilan ini telah diajukan ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pagi Hai alasan diajukan permohonan tersebut adalah berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 21 garing PUU strip angka remawi 12 garing 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga praperadilan berwewenang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai pintu masuk upaya paksa lainnya seperti penangkapan penahanan maupun penyitaan kata Abdullah kepada wartawan Senin 6 September 2021 Hai Abdullah menilai penetapan tersangka hingga penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Yahya Waloni tidak sah pasalnya kiliannya itu ditetapkan sebagai tersangka hingga ditahan tanpa adanya pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam KUHAP penangkapan yang tidak sesuai dua proses of law dapat dibenarkan pada kejahatan-kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime seperti teroris narkoba human trafficking ataupun kejahatan yang ditangkap tangan ujarnya Hai sedangkan Ustadz Yahya Waloni ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan hanya karena Ustadz Yahya Waloni melakukan ceramah sehubungan dengan kajian secara ilmiah tentang bibel Kristen di dalam masjid tempat khusus ibadah orang muslim atau eksklusif yang dalam ceramahnya beliau menyinggung bibel Kristen yang ada sekarang ini sesuai kajian beliau adalah palsu atau bukan asli dan hasil kajian ditempah khusus tersebut imbuhnya terlebih Abdullah mengklaim jika video yang dituding berisi konten ujaran kebencian dan penadaan agama itu juga bukan diunggah atau disebar oleh Yahya Waloni yang mana yang dikenakan oleh pasal-pasal atau yang dilaporkan tersebut adalah yang menyebarkan bukan yang membuat pernyataan kata dia Hai ditangkap di rumah Yahya Waloni ditangkap oleh penyidik di tipis siber bereskrim polridik kediamannya yang berlekasi di permaham permata klaster Dragon Cilengsi Kabupaten Bogor Jawa Barat pada tanggal 26 Agustus 2021 sore dia ditangkap atas kasus ujaran kebencian dan penadaan agama yang tidak dilayangkan oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme pada selasa 27 April 2021 lalu soesai ditangkap Ustadz Yahya Waloni digelandang kebaris krim polri sekitar pukul 18 lewat 26 waktu Indonesia Barat dijerat undang-undang ITE Kepala Biro penerangan masyarakat atau karopenmas divisi dihumas Mabes Polri Brikjem polisi Rusdi Hartono berdali penetapan tersangka dan penangkapan terhadap Yahya Waloni baru dilakukan yakni lantaran penyidik perlu cermat dalam menangani kasus ini Polri harus profesional bicara profesional harus dengan cermat melakukan ini semua ini dilakukan yang yang penting adalah semua laporan itu ditanggapi kata dia di Mabes Polri kebayoran baru Jakarta Selatan Jumat 27 Agustus 2021 lalu Hai dalam perkara ini pejidik menjerat Yahya Waloni dengan pasal berlapis pasal yang dipersangkakan sama seperti youtuber Muhammad kece yang juga terjerat dalam kasus ujaran kebencian dan penodaan agama dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara keduanya dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45a ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan atau pasal 156 AKWP tentang penodaan agama belum sehari mendekam ditahanan Ustadz Yahya Waloni langsung dibantarkan ke rumah sakit Polri keramat jati di Jakarta Timur dia dilarikan karena terseram penyakit jantung yang sudah lama dideritanya nah ini sahabatku informasi terkait Ustadz Yahya Waloni ya apa melanjutkan kasusnya untuk melaporkan Polri ya jadi ini judulnya seperti itu kawan nah ini di atas nih nah ini ya jadi tak sudi masuk buih hingga merasa diperlakukan seperti itu Rihaya Waloni gugat Polri nah baik sadar-sadarku disini kita ketahui semua bahwa setelah Ustadz ulangi setelah MKC ditangkap karena dianggap melanggar undang-undang ITE ya karena penodaan dan penistaan agama kemudian gak lama kemudian Ustadz Yahya Waloni juga ditangkap dengan kasus yang sama ya diduga ya diduga melanggar undang-undang ITE khususnya penistaan agama dalam hal ini terkait masalah bibel ya maka ditangkap lah Ustadz apa Yahya Waloni disini saya hanya sampaikan di hadapan saudaraku semuanya ya kepada siapapun mari ya kalau saya pribadi ini ini pribadi saya saya seorang muslim saya harus meyakini saya harus meyakini bahwa agama saya membawa kebaikan kepada diri saya baik di dunia maupun di akhirat maka tentunya saya harus meluangkan banyak waktu untuk mengurusin agama yang saya anut dengan harapan keimanan saya ketakwaan saya kepada Allah SWT semakin mantap jadi bagi saya pribadi saya tidak punya waktu untuk membahas agama orang lain atau agama lain dimanapun karena waktu untuk memperbaiki diri saja bagi saya diri saya sesuai dengan agama yang saya anut itu saja tidak cukup makanya daripada saya banyak mengurusin kitab agama orang lain atau umat lain saya lebih bagus memperdalam agama yang saya anut sendiri karena bagi saya itu tadi lebih baik saya memperbanyak waktu saya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan saya dengan cara terus mendalami ilmu agama yang saya anut begitu pun saya berharap kepada saudara-saudaraku yang sudah memiliki agama apapun agama kalian sibukkanlah mempelajari dan mendalami serta mengamalkan ajaran agama masing-masing sibukkanlah itu jangan sibuk mendiskusikan agama umat lain ini pesan saya karena saya pribadi sadar saya sendiri belum tentu lebih baik saya tidak bisa mengklaim diri saya yang terbaik ini pesan saya kawan jadi percuma banyak mengurusin agama umat lain sedangkan saya sendiri ya sebagai umat muslim yang punya agama yang disebut agama islam belum bisa menerapkan secara maksimal ajaran agama yang saya anut ini pesan saya kawan kepada siapapun baik kepada diri saya maupun kepada diri orang lain ya jadi terima kasih kawan ini yang saya bisa sampaikan pesan saya lagi saya ulangi lagi wahai sadaraku sahabat kurai Indonesia dimanapun sadara berada ya kita berbeda suku boleh berbeda agama boleh berbeda ras boleh berbeda antar golongan boleh tapi ingat jika kita berbeda pendapat dan perbedaan lainnya jangan saling menghina jangan saling mencaci jangan saling memaki dan dalam islam sudah jelas uruslah bagiku agamaku bagimu adalah bagimu agamamu artinya mari urus ya agama masing-masing untuk meningkatkan ya keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau bisa tidak perlu membahas agama umat agama lain nah ini ini kalau saya ya saya juga berharap mudah-mudahan ada juga yang mau mengikuti pesan saya ini termasuk diri saya yaitu sibuklah urusin diri dan agama yang kita anut dan tidak perlu mengurusin kitab umat agama lain ya biar tidak ada masalah nah ini saya kawan yang saya sampaikan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati binneka tunggal ika Pancasila ideologi dasar negara kita mari kita teriakkan lagi semangat bun tomo mordeka Allahuakbar salam hormat buat semuanya salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati